Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat sebagai AI itu sebetulnya apa sih? Artificial Intelligence secara bahasa kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia itu artinya kecerdasan buatan. Artificial Intelligence kalau kita maknai kata-perkatanya, Artificial berarti dibuat untuk menyalin sesuatu yang alami. Artificial Intelligence berarti kemampuan untuk berpikir, belajar, dan juga memahami terhadap sesuatu secara logis. Artificial Intelligence berarti ilmu dan pengembangan sistem komputer yang mana dia dibuat untuk menyalin kecerdasan manusia. Menurut pakar di bidang AI, Stratersel dan Peter Novik, dalam bukunya Artificial Intelligence, A Modern Approach, ada banyak banget nih pendapat mengenai AI. Dari sekian banyak pendapat atau definisi mengenai Artificial Intelligence dari berbagai banyak pakar, definisi-definisi tersebut itu bisa kita kelompokin jadi empat. Yang pertama adalah sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua adalah sistem yang bertindak seperti manusia. Yang ketiga adalah sistem yang berpikir secara rasional. Dan yang keempat adalah sistem yang bertindak secara rasional. Jadi, sederhananya, AI adalah sistem komputer atau program komputer yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, yang secara umum untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan kecerdasan manusia. Contohnya, Google Translate. Google Translate memiliki kemampuan untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya layaknya memiliki kecerdasan manusia. Selanjutnya, secara umum AI dapat dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah Nero AI, yang kedua adalah Artificial General Intelligence, dan yang ketiga adalah Artificial Super Intelligence. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah Nero AI. Nero AI biasa juga disebut sebagai weak AI. Tapi kenapa sih disebut sebagai speed atau weak? Jadi, disebut sebagai Nero atau weak, yaitu karena sebetulnya tujuan dari pembuatannya itu spesifik pada satu tujuan tertentu. Ya, meskipun tujuan pembuatannya itu spesifik, dan juga cuma satu tujuan saja, si sistem Nero AI ini punya performa yang sangat baik untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, sistem rekomendasi YouTube. Jadi, kalau teman-teman nonton YouTube, sistem rekomendasi YouTube itu ya fungsinya cuma buat merekomendasikan video yang pengen atau yang teman-teman suka tonton. Jadi, saya nggak tahu nih, sebetulnya teman-teman mampir ke video dan channel saya ini apakah karena rekomendasi YouTube. Jadi, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Agar bisa dapat rekomendasi dari YouTube, video-video terbaru dari channel ini. Selanjutnya, yang kedua, Artificial General Intelligence atau AGI. AGI ini memiliki kecerdasan yang sama dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia yang dicapuk oleh si AGI ini, ya semua yang dipahami oleh manusia. AGI ini punya kesadaran diri untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan juga meningkatkan kemampuan dirinya. Jadi, sebetulnya si AGI inilah yang paling sering digambarkan di film-film. Saya ambil contoh, salah satunya adalah pada robot TARGS di film Interstellar. Selanjutnya, yang terakhir adalah Artificial Super Intelligence atau ASI. Si Artificial Super Intelligence ini punya kecerdasan yang super. Ya, super ya, yang melebihi kecerdasan manusia. Jadi, di sini kita ambil contoh, ada pada sistem Skynet pada film Terminator. AI itu bisa kita bagi juga berdasarkan penerapan dan tujuannya. Yang pertama ada Machine Learning. Machine Learning itu adalah, ya sebetulnya salah satu bagian dari AI juga, yang mana si Machine Learning itu bisa menyediakan kecerdasan bagi sistem komputer. Namun, cara membuatnya adalah tidak memprogramnya secara langsung, tapi dengan cara menyediakan pengalaman atau data yang bisa dibagai untuk belajar oleh sistem Machine Learning tersebut. Selanjutnya ada Deep Learning. Deep Learning ini sebetulnya salah satu sub-bagian dari Machine Learning. Tapi, apa sih yang bedanya antara Machine Learning yang non-Deep dengan Deep Learning? Kalau pada Machine Learning yang non-Deep, itu proses untuk ekstraksi fitur dari data, itu butuh orang yang perlu melakukan ekstraksi fitur secara manual. Kalau pada Deep Learning, proses ekstraksi fitur itu dilakukan secara otomatis oleh sistem Deep Learning tersebut. Kita ambil contoh prediksi usia seseorang. Jika kita menggunakan Machine Learning, maka kita membutuhkan manusia untuk secara manual melakukan ekstraksi fitur dari seseorang tersebut yang berkaitan dengan usia. Barulah Machine Learning bisa belajar dan berprediksi usia manusia. Beda hal yang menggunakan Deep Learning, proses ekstraksi fitur tidak perlu dilakukan secara manual. Kita cukup memotorat orang tersebut dan menjadikan data gambar tersebut sebagai masukan untuk Deep Learning. Proses ekstraksi fitur dari data gambar dilakukan secara otomatis oleh Deep Learning, yang kemudian dilakukan prediksi usia orang tersebut. Selanjutnya ada Natural Indies Processing, yang biasa disingkat juga sebagai NLP. Jadi dengan NLP ini, sistem komputer bisa memahami bahasa sehari-hari manusia. Kita ambil contoh Google Translate lagi, tapi kali ini kita ketik. Jadi masukannya berupa teks. Biar nggak kelamaan, kita copy paste aja ya. Selanjutnya ada Game Playing. Jadi Game Playing ini, ya sebenarnya saya nggak perlu jelasin lah ya, karena saya yakin teman-teman pasti udah sering main game. Jadi ketika di Game Playing ini, ya sistem AI itu bertingkah seolah-olah disitu ada pemain manusia. Saya ambil contoh Game Counter Strike. Jadi ketika teman-teman bermain dengan bot dari Game Counter Strike, itu sebetulnya ya dia adalah AI. Di mana ketika teman-teman bermain di Game Counter Strike melawan bot, seolah-olah bot itu adalah manusia yang sedang bermain. Selanjutnya ada Expert System. Jadi tujuan dari Expert System itu adalah menenamkan pada sistem komputer pengetahuan seorang pakar atau seorang ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saya ambil contoh di sini ada sistem Maicin, bukan micin yang itu ya. Jadi sistem Maicin itu dibuat untuk diaksinosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau lebih tepatnya infeksi bakteri dan juga memberikan saran pengobatannya. Sistem Maicin ini dibuat oleh seorang insinyur dengan cara dia berkonsultasi dengan seorang pakar atau lebih dari seorang banyak pakar di bidang infeksi bakteri. Setelah berkonsultasi dengan pakar tersebut, insinyur membuat program komputer berdasarkan pengetahuan pakar tersebut. Dan yang terakhir, favorit saya adalah komputer vision. Komputer vision itu memungkinkan sistem komputer untuk melihat dan memahami citra digital. Citra itu biasa juga disebut sebagai gambar. Selain memahami gambar, sistem komputer vision itu juga bisa memahami video. Saya ambil contoh face unlock pada smartphone. Lalu bagaimana dengan robot? Kebanyakan orang ngiranya AI itu sama dengan robot. Tapi sebetulnya kebanyakan robot yang ada di dunia ini itu nggak punya kecedasan buatan. Sebagian besar robot yang dipakai di dunia industri itu sebetulnya dibuat dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang repetitif. Karena dia melakukan sesuatu yang repetitif, jadi sebetulnya tidak butuh kecedasan buatan. kebanyakan orang bingung ngiranya AI itu sama dengan robot. Itu ya sebetulnya karena memang ada yang namanya AI robot. Kalau kita analogiin AI robot itu seperti manusia, otak itu bisa dianggap sebagai AI. Dan bagian tubuh lain manusia selain otak, itu adalah si robot. Jadi sebetulnya antara robot dan AI merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dan jangan khawatir, AI dan robot yang memiliki kecedasan yang sangat super, itu masih sangat jauh dari apa yang digambarkan oleh film-film. Lalu gimana sih caranya bikin AI? AI sistem terdiri dari goal, data, algoritma, coding, hardware, dan juga people. Secara singkat, goal itu harus jelas. Temukan permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan AI. Data yang berkaitan dengan goal harus ada dan harus berkualitas tinggi. Pedekatan data centric untuk membuat AI yang memiliki performa baik akan lebih sukses daripada model centric. Di dunia ilmu komputer, ada istilah gear based in, gear based out. Sampak masuk, sampak keluar. Jadi ya kalau masukkan kita datanya itu sampah, ya keluarnya juga sampah juga. Algoritma diperlukan untuk membuat model berdasarkan data masukan. Model nantinya itu dipakai untuk memproses data masukan untuk mendapatkan keluar berupa informasi sesuai dengan goal dan data yang telah dipelajari. Coding atau software diperlukan untuk membuat dan menjalankan model. Pilihlah bahasa pemrograman yang mudah dan tersedia banyak library atau modul untuk membuat sistem AI, seperti misalnya bahasa Python. Tanpa hardware, bagaimana semua hal tadi bisa dilakukan? Hardware ini memiliki peranan penting untuk menentukan berapa lama AI development kita dan seberapa besar kapasitas model kita dapat melayani nantinya. Pada computer vision, hardware juga dapat menentukan seberapa bagus kualitas data yang akan diperoleh nantinya. Yang terakhir adalah people. Saat ini AI tidak dapat terbentuk dengan sendirinya dan tidak dapat menciptakan dirinya sendiri dari tiada menjadi ada. Oleh karena itu, pasti butuh orang untuk membuatnya, baik itu individual maupun tim. Oke, sekarang teman-teman sudah pahamkan apa itu AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nantinya di channel ini akan jauh lebih banyak lagi membahas mengenai artificial intelligence, terkhususnya di computer vision. Jadi silahkan subscribe channel ini, like dan share video-video dalam channel ini, dan juga stay tune. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.